Bali berhasil menambah perolehan medali perunggu di cabur angkat besi kelas 81 kg Putra pada Kamis 7 Oktober. Perole medali perunggu ini dipersembahkan oleh lifter angkat besi Iketut Ariana di Auditorium Universitas Jendrawasi, Kota Jayapura, Papua. Sedianya, Ketut Ariana akan diturunkan di kelas 73 kg. Namun, dari titik-titik sebelum lomba dimulai, pelatih tim mengarahkan Ketut Ariana ke kelas 81 kg. Dalam pertandingan ini, Ketut Ariana bersaing dengan peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 Rahmat Erwit. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalistribut Bali, ada Marianus Seran yang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, semasore Marianus. Selamat sore Rekan Siska dan Tribuners, di mana saja berada. Marianus, bisa dijelaskan apa pertimbangan dari tim ofisial sehingga mengarahkan Ketut Ariana naik kelas? Oke, Rekan Siska. Awalnya, Ketut Ariana akan tampil di 73 kg putra. Namun, di kelas ini hanya beberapa perwakilan atlet dari beberapa daerah, sehingga hanya diperlukan medali emas dan medali perak. Tentunya kalau dia memaksakan diri untuk tampil di kelas ini, dia bakal sulit untuk bersaing dengan lifter-lifter dari daerah lain. Dan apalagi pesaingnya juga lifter kelas kaliber, artinya punya prestasi di level Olimpik ataupun di luar dunia. Terima kasih, Rekan Siska. Oke. Lalu, apa sebenarnya target dari Ketut Ariana pada PON 20 Papua ini? Sejak awal memang tim PAPSI Bali yang datang dibawa langsung oleh Ketua Pengprov, yaitu Iwayan Bun Setiadi. Mereka menargetkan medali perak di kelas 73 kg putra. Namun, karena di kelas itu ada juara dunia remaja, yaitu dari Banten, Siriski Nurdiansa, sehingga para pengurus mempertimbangkan untuk menaikkan Ketut Ariana ke kelas 81 kg putra. Namun, mereka juga sudah berjuang maksimal di kelas 81 kg putra untuk bisa meraih medali perunggu. Karena di kelas ini juga mereka harus bersaing dengan lifter asal Sulawesi Selatan yang juga meraih perunggu Olimpik dari Tokyo tahun 2020, yaitu Rahmat Erwin. Oke, Marianus tadi, pada informasi sebelumnya, Rahmat Erwin berhasil mengangkat total 190 kg, melalui berapa total angkatan yang diraih oleh Ketut Ariana ini? Oke, Rekan Siska, Ketut Ariana memang harus puas berada di peringkat ketiga atau meraih medali perunggu. Dia berhasil mengangkat total angkatan seberat 350 kg, yang terdiri dari angkatan Snatch 137 kg dan Clean Anger 168 kg. Sementara itu kita tahu sendiri bahwa medali emas diraih oleh Rahmat Erwin dari Sulawesi Selatan dengan angkatan Snatch 150 kg dan Clean Anger 190 kg, sehingga total angkatannya 340 kg. Sementara itu medali perak diraih oleh Koril Anwar dari Jawa Timur, dengan total angkatan 306 kg, yaitu terdiri dari 133 kg Snatch dan 173 kg Clean Anger. Demikian Rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya Marianu Saran dari Tribun Bali terkait dengan pertandingan cabur angkat bersih.